Dari Masjid Al-Aqsa Baitul Muqantas itu keluar api di mimpinya Fir'aun itu. Keluar api, yang api itu masuk ke dalam rumah-rumah orang Mesir dan membakar orang-orang penduduk Mesir itu. Termasuk membakar Fir'aun. Sementara rumah-rumah orang Bani Israel itu tidak diserang. Akhirnya Fir'aun ini ketakutan lalu berkonsultasilah dengan dukun perananya. Dukun ini benar ternyata. Dukun itu benar. Sesu kamu itu kerajaanmu akan lepas gara-gara anak dari Bani Israel. Tapi Musah itu kan. Itu benar. Mengapa kok dukun bisa benar? Dukun itu bisa benar karena dukun itu minta bantuan jen yang mencuri kabar dari langit. Tapi kebanyakan dukun benar-benar. Walaupun benar itu tetap kita tidak boleh mempercayainya. Karena kita tidak boleh mendukun. Akibatnya ya seperti ini. Salah satu nanti akan diceritakan akibatnya mendukun begini ini. Fir'aun itu kata dukunnya seperti itu. Maka dia akan membunuh anak-anak Bani Israel yang baru lahir. Membunuh itu jelas jelek. Bahkan tidak hanya membunuh. Wayastah Yunanisa aku mempermalukan wanita-wanita kalian. Di malukan itu pribun. Kenapa tidak terlalu? Coro jilbabe, jilbabe, disuai coro ayu, yodi buddha, coro ayu, yodi buddha, coro. Sampai dipermalukan. Betul-betul karena dukun. Geron berbuat seperti itu. Nah, di kalangan Bani Israel sendiri saat itu. Bani Israel itu juga ada satu kabar bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel. Yang akan mengangkat derajat kaum Bani Israel. Itu buah-buah yang Fir'aun itu nanti akan muncul dari Bani Israel. Anak yang akan menghancurkan kerajaan. Sementara dari kaum Bani Israel sendiri akan lahir anak yang membebaskan Bani Israel dan mengangkat derajatnya. Sudah terjadilah seperti itu. Bapak-bapak yang saya hormati.